Hai Assalamualaikum jumpa lagi di julita channel Nah apa kabar muda-muda semua semoga bersemangat terus ya menjalankan ibadah kuasanya nah kali ini kita mau bikin minuman yang segar-segar dah di sini udah saya siapin bahan-bahannya semua nah ini udah ada susu kental manis dan juga ini nutrijelnya ini yang rasa coklat ini udah saya jadikan agar ya bun Nah di sini juga ada nutrijel yang rasa melon ini tanpa warna nih asli dari warnanya sendiri ya Bunda ya Nah saya enggak nggak dipakai ini pewarna lagi enggak ditambahin Nah di sini juga ada buah naganya dan juga di sini ini saya pakai gula putihnya ya Bunda ya ini makanya ntar secukupnya aja dan juga susu dengko nya ini susu bubuk dengko Nah sekarang kita mulai dulu kupas buah naganya kita potong dulu Hai disini kita belah Hai ini cakep banget hai 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 nah kita potong lagi inh yang nah sekarang saya masukin ke sini tempatnya ni Haikun ج capacnya hai 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 Baik hai ambilai hai 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 linguistic ini satu aja dulu kita pakai ya Bunda ya habis itu ini kita ancurin dulu kita mau bikin es yang segar-segar dari buah naga ini enggak usah kita blender kalau di blender terlalu halus dengan kita hancur seperti ini aja biar ada rasa-rasa buah naganya itu masih ini ya Bunda ya masih kerasa dan juga enggak terlalu hancur banget kalau di blender hancur biar ada rasa serat-seratnya deh nah seperti ini aja terus kita sisihin dulu Hai ini susu bubuknya ya Bunda ya ini udah saya masukin ini saya pakai dua bungkus masukin semua Nah sekarang langsung aja kita masukin gulanya tadi gula putih tadi semuanya biar manis Hai Nah kita larutin pakai air panas ya Bunda ya ini pakai airnya secukupnya aja Hai terus kita aduk deh biar gulanya larut Hai nah sekalian aja kita campurin susu kental manisnya ini pakai susu kental manisnya secukupnya aja sesuai dengan selera masing-masing terus kita aduk lagi kita aduk sampai merata nah ini udah larut gulanya sekarang kita masukin dan itunya kita taruh di gelas ini kita singkirin dulu kita taruh di sini aja nah ini dari siapin gelasnya pertama sekali kita masukin buah naganya dulu Hai nah sekarang kita masukin jelinya tadi Hai kita masukin jelinya yang warna melon dulu deh ini sesuai selera aja ya Bunda ya mau warna apa aja dimasukin duluan Nah kita kasih aja banyak-banyak biar kuas ini jelinya udah dipotong-potong kotak aja ya Bunda ya biar biar bisa dikunyah kalau kecil-kecil kan ditelam doang kali ini biar ada rasanya jadi bisa kita mulahnya Nah sekarang kita masukin jeli yang warna copaknya nah kita singkirin dulu sekarang kita masukin es batunya kecil-kecil kan kita masukin aja banyak-banyak bertambah segar nah sekarang baru kita masukin susunya tadi tapi ini cantik banget nih warnanya benar-benar cakep nah kita kasih lagi terus yang satunya alhamdulillah Bunda es buah naga agarnya udah jadi ya Bunda ya nih warnanya benar-benar cantik banget dan juga rasanya manis dan ini benar-benar mantap banget cocok banget buat buka puasa ya Bunda ya Nah dan juga caranya juga mudah banget bikinnya ya Bun Nah silahkan dicoba Bunda resepnya dan juga jangan lupa subscribe-nya like share sebanyak mungkin dan juga jangan lupa tekan loncengnya supaya Bunda tidak ketinggalan video saya berikutnya Nah sampai disini dulu bun jumpa kita hari ini Assalamualaikum